Setelah resmi terdaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada pilkada mendatang, mulai hari ini Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat memasuki masa cuti dari jabatannya untuk berkampanye. Seluruh tugas dan juga pekerjaan sebagai orang nomor satu di Jakarta diemban kepada pelaksana tugas Sony Sumarsono. Mengawali masa kerjanya, Sony memimpin upacara peringatan Sumpah Pemuda ke-88 di lapangan Ex-Irti Monumen Nasional Jakarta Pusat. Kesempatan ini juga digunakan untuk memperkenalkan diri kepada jajaran pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta. Kemudian Sony mengunjungi kantor KPU DKI Jakarta untuk bertemu dengan ketua KPU DKI Sumarno. Kunjungan ini untuk menciptakan situasi kondusif dan aman jelang pilkada 2017. Setelah mengunjungi KPU DKI Jakarta, Sony akan melanjutkan kunjungan ke kantor bawah slu DKI Jakarta. KPU DKI ini yang namanya pejabat baru kan perlu silaturahmi ya. Ini Indonesia ya, saya kira dimanapun juga ada perlu memperkenalkan diri. Tidak harus dalam kultur sekarang itu mereka harus datang menghadap peluruh perkenalkan diri gak. Di heran sekarang ini ya kita orang baru ya kita merasa harus yang soan lah. Datang ke sana sekaligus memperoleh informasi sehari perkenalan intinya, ya perkembangan-perkembangan, ya progres dan masalah apa yang kemudian diatapi KPU. Karena ada peran pemerintah daerah untuk men-support KPU dari segi fasilitas dan seluruhnya itu, kemudian dari dukungan lainnya, kebijakan. Itu kan juga harus dimonitor. Jadi ini gak lebih dari sekedar silaturahmi saja dan memperoleh laporan umum saja berkembangan. Sebagai pejabat baru, saya memperkenalkan diri kepada KPU bahwa seluruh Morkom Indah, tokoh-tokoh masyarakat itu pun pasti juga akan saya lakukan. Terima kasih.